Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue si Mr.Berry Jadi di video sebelumnya gue sudah share tutorial buat kalian cara bermain game Dolphin Emulator kan Tapi syarat memainkannya itu, HP kalian harus memiliki spek tinggi Dan di video kali ini gue mempunyai tips atau trik buat kalian yang memiliki HP kentang Tapi masih ingin memainkan Dolphin Emulator ini Jadi gue punya tips buat kalian, kalian bisa menggunakan config guys Kalian download dulu confignya, link download config Dolphin Emulator ini telah gue sediakan di blok 2 guys Lalu kalian ekstrak config tadi dan kalian pindahkan file confignya ke folder Dolphin Jadi kalian bisa memainkan gamenya menjadi lebih lancar guys Tapi bagi kalian yang sudah menggunakan config ini dan kalian masih memainkannya itu agak nge-lag Berarti HP kalian itu memang gak support dengan Dolphin Emulator ini Dan tutorial cara pemasangan config Dolphin Emulator ini akan gue jelasin sesudah ini Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, gue gak pernah bosan ngingetin kalian semua Bagi kalian yang belum subscribe channel Mr.Berry ini Mending kalian subscribe sekarang dan aktifin lonceng notifikasinya Karena subscribe dari kalian itu sama dengan satu dukungan buat channel ini Oke guys, jadi sebelum gue ngejelasin bagaimana cara memasang config Dolphin Emulatornya Jadi pertama-tama gue mau nunjukin dulu sebelum gue memakai config dan sesudah gue memakai config guys Jadi kalian bisa menilainya sendiri Dan itulah perbedaan sebelum gue memakai config dan sesudah memakai config Dan langkah selanjutnya, kalian download aja file config Dolphin Emulatornya Link downloadnya ini ada di blog gue guys Dan link blog gue ini telah gue sediakan di link deskripsi di bawah video ini Jadi kalian tinggal klik aja linknya Dan jika kalian sudah mendownload file confignya Lalu kalian buka aplikasi zarchiver Dan kalian cari file config yang telah kalian download tadi Dan dikarenakan gue mendownload file confignya oleh aplikasi userbrowser Maka filenya akan ada di folder userdownload Dan jika kalian sudah menemukan file config yang telah kalian download tadi Langkah selanjutnya, kalian klik aja file confignya Lalu pilih lihat Dan kalian klik aja gambar kotak putih ini Lalu kalian klik gambar titik tiga ini Kalian pilih sebanyak Dan kalian klik gambar centang dua ini Pilih semua Lalu kalian klik centang ini Dan kalian klik gambar seperti rubik ini Pilih extract Lalu kalian klik ini Masuk ke memori perangkat Masuk ke folder dolphin mmj Pilih folder config Dan kalian tempelkan disini teman-teman Nah jika ada pemberitahuan seperti ini Kalian checklist aja pada tulisan lakukan ke semua file Dan pilih ganti Jika sudah Lalu kalian buka aja aplikasi dolphin emulatornya Dan kalian pilih aja game yang ingin kalian mainkan teman-teman Dan disini gue mau memilih game resident evil 4 Dan oke guys tadi Prosesnya loadingnya tadi tuh Langsung gue skip aja guys Supaya lebih cepat Dan langsung kesini ya Agar kalian tidak lama menunggunya Dan bisa kalian lihat ya Confignya ini berjalan lancar teman-teman Gue mainnya jadi lebih lancar Tidak ngelag ya Dan bagi kalian yang ingin lihat fpsnya teman-teman Disini gue mendapatkan fps Kisaran 25 fps teman-teman Sampai 30 fps Dan ini sudah lancar teman-teman Oke cukup sampai disini aja video kali ini teman-teman Jika kalian ada permintaan gue memainkan game apa Kalian tinggal komentar aja di bawah video ini Oke selamat menonton Enjoy Enjoy Atau Atau Atau